Hai seperti ini udah siap disajikan bikinnya gampang rasanya enak bisa untuk bekalan sekolah atau sarapan pagi yang cepet bikin itu super duper gampang atau misalkan pengen masak cepet bisa masak ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat masakan yang enak cepat dan mudah ini bisa untuk sarapan atau bekalan sekolah disini aku siapkan bumbunya dahulu ya aku akan gunakan tiga siung bawang putih ini aku akan cincang dulu agak kasar enggak apa-apa ngincangnya ini bikinnya super duper gampang rasanya enak dan juga cepat setelah halus enggak begitu halus banget kasar aja seperti ini kita sisihkan dulu ini bisa dicobain bagi yang ingin masak cepet tapi enak ini anak-anak juga suka dan bisa juga untuk bekas kolahnya Hai kemudian aku akan gunakan aku pakai lima putih bawang merah ini kita racun tipis aja seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah selesai semuanya ini kita sisihkan sebentar aku juga pakai cabai hijau kayak gini bisa pakai paprika atau cabai hijau keriting juga boleh kalau misalkan suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit secukupnya ini aku akan buang bijinya kita belah dulu kemudian kita racun seperti ini bisa juga dipotong agak besar-besar seperti ini kemudian aku pakai 500 gram daging ayam ini aku pilih bagian pahak biar rasanya tuh lebih enak ini kita potong agak manjang-manjang ya kalau misalkan enggak suka sama kulitnya kulitnya bisa dibuang tapi kalau yang suka sama kulitnya kulitnya bisa dipakai kita potong kecil-kecil seperti ini biar lebih mateng dan bumbunya nanti juga mudah menyerap ke dalam ayamnya begitu seterusnya sampai semuanya selesai baging ayamnya udah kita cuci terlebih dahulu ini udah selesai kita potong manjang-manjang udah bisa kita gunakan pokoknya ini bisa dicobain di rumah ya kalau pengen masak cepet dan enak seperti ini panaskan minyak agak banyakan kita goreng dulu ayamnya sampai matang makan nanti sedang saja kita galik biar makan nanti merata ini sudah sampai kering seperti ini ya kita tunggu setempat lagi minyaknya juga akan keluar dari kulitnya ini jadi aromanya nanti lebih enak setelah seperti ini kita angkat kemudian kita diruskan kita sisipkan dulu kemudian kita panaskan sekitar 2 sendok makan minyak kita masukkan dulu bawang merah bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai tercium so enak atau bagi putih matang ini kita goreng sampai bawang merahnya itu agak kecoklatannya setelah matang merah dan bawang putihnya kita kecilkan apinya sebentar masukkan satu sendok makan kita manis kemudian kita tambahkan satu sendok makan saus tiram kita aduk dulu tambahkan 100 ml air kita tambahkan seperempat sendok terhadap garamnya jangan tambahkan dulu ya tunggu setelah cicipin karena ada saus tiram dan kecap-kecap manis kadang kecap manis itu ada yang asin jadi kita tambahkan setengah sendok teh gurat kita tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk kita masukkan ayamnya ini enggak aku tambahkan garam dahulu tapi sakutnya ke asinan kita cicipin sebentar kalau misalkan kurang baru ditambahkan garam disini ayam tambahkan aku merasanya sih enggak perlu tambahin garam ya karena rasanya tuh udah mepas masukkan cabenya aduk sampai tumbuhnya menyerap dan mengental cabenya ini lain ini sudah agak mengental seperti ini kita gunakan habiskan kalau misalkan ada pakai cabai pabrika boleh ya atau kalau nggak ada pakai cabai griping bijau juga boleh atau pakai cabai rawit juga bisa kalau misalkan kita agak terus ini udah mengental dan rasanya juga udah enak kita udah siap angkat dan kita sajikan seperti ini udah siap disajikan bikinnya gampang rasanya enak bisa dicobain di rumah selamat mencoba jangan balik subscribe dan share ya terima kasih ini bisa untuk bekalan sekolah atau sarapan pagi yang mencobain bikinnya itu super duper gampang atau misalkan pengen masak cepat bisa masak ini ya 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 ya